Latar Belakang Sebagai negara yang terletak di wilayah cincin api pasifik, Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Contohnya, pada tahun 2004, terjadi gempa bumi dan tsunami dahsyat di Aceh yang menyebabkan lebih dari 230 ribu orang meninggal dunia. BNPB 2020 Kemudian, pada tahun 2018, gempa bumi berkekuatan 7,4 skala rikter yang diikuti oleh tsunami menghantam Sulawesi Tengah, mengakibatkan korban jiwa mencapai lebih dari 4 ribu orang dan kerugian materi yang cukup besar. BNPB 2020 Penjaringan Ide Sejalan dengan hal tersebut, Berdasarkan penelitian oleh Fitrian Ardiansyah dan Taufik Indra Kesuma, 2019, program Desa Tangguk Bencana telah berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan mengurangi dampaknya. Studi kasus di beberapa desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa melalui pendekatan partisipatif dan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, tingkat kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana meningkat secara signifikan. Pemilihan Ide Program Desa Tangguk Bencana adalah sebuah inovasi yang bertujuan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan upaya penanggulangan bencana di tingkat desa. Terdapat beberapa kebaruan inovatif yang diusung oleh program ini. Pertama, program ini melibatkan pembentukan tim desa tangguh bencana di setiap desa yang terlibat. Tim ini terdiri dari warga desa yang telah dilatih dalam penanggulangan bencana. Tugas mereka adalah merancang dan melaksanakan program mitigasi bencana di desa mereka, sehingga masyarakat menjadi lebih siap dan tanggap dalam menghadapi ancaman bencana. Manfaat Program Desa Tangguk Bencana melakukan identifikasi risiko bencana yang ada di wilayah masing-masing desa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memetakan sumber daya yang dapat digunakan dalam penanggulangan bencana. Dengan pemetaan ini, desa dapat merencanakan tindakan respons yang lebih efektif dan terarah saat terjadi bencana. Selain itu, program ini juga memberikan pelatihan kepada warga desa dalam berbagai bidang penanggulangan bencana, seperti keterampilan evakuasi, pertolongan pertama, dan manajemen logistik. Dampak Program Desa Tangguk Bencana berperan penting dalam mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, mengidentifikasi risiko bencana, dan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, program ini memberikan harapan untuk mengurangi kerugian manusia dan materi akibat bencana di tingkat desa.